Pemirsa sebanyak 454 paket bantuan dibagikan kepada masyarakat dalam acara bakti sosial program kegiatan bersama atau PKB Kejuangan 2024. Komandan Sesko TNI Marsikal Madia TNI Arief Widianto mengatakan digelarnya PKB Kejuangan Tahun 2024 untuk meningkatkan sinergitas TNI-Polri. Program kegiatan bersama atau PKB Kejuangan 2024 digelar di Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Program PKB Kejuangan 2024 mengambil tema siap mewujudkan pertahanan dan keamanan yang kuat menuju Indonesia maju. Diikuti oleh lebih dari seribu pasis dan Sesko TNI, Selimiti Polri, Sesko AL, Sesko AU, Sesko AD, dan Sespimen Polri. Salah satu kegiatannya adalah bakti sosial yaitu membagikan 454 paket bantuan sembako untuk masyarakat. Ini sebagai wujud nyata kerjasama TNI-Polri dalam membangun kedekatan kepada masyarakat. Selain itu, PKB Kejuangan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya seminar, donor darah, dan olahraga. Komandan Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut atau dan Seskoal Laksamana Muda TNI Fauzi juga tampak hadir dalam kegiatan ini. Selain pasis, peserta juga terdiri dari dosen atau patung dan pendukung dari berbagai lembaga pendidikan meliputi Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimen Polri. Terima kasih. Kegiatan ini dilaksanakan secara alas setiap tahun dan tempatnya berganti-ganti. Tahun kemarin dilaksanakan di Sesko AU, tahun ini dilaksanakan Sesko AI, dan selanjutnya nanti di Sespimen maupun di Sesko Angkatan Darat. Yang istima tentunya tahun kemarin nanda pandemi dan sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan secara lengkap. Dan juga tentunya sesuai dengan tema daripada kegiatan PKB Juang ini yaitu sinergitas TNI Polri siap memujudkan pertahanan dan keamanan yang kuat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.